Oke Bun, seperti biasa, masih ditemani sama Mamang Ojan? Eh, tawelah. So, di video sekarang, Mbak Ojan bakalan menjawab rasa penasaran kalian, Bun. Jadi, biar kalian itu nggak kayak arwah. Jadi, rendering apa yang bagus untuk bermain game? Mulai dari rendering S kayak GL, terus rendering Open GLS, rendering Vulkan sampai ke rendering City. Eh, maksudnya rendering Angel. Nah, mendingan sekarang siapin kopi, siapin udut, jangan lupa cekernya, nyanyut. Oke Bun, sebenarnya udah banyak banget jenis rendering Android yang Mbak Ojan share di channel ini, Bun. Sebenarnya semuanya itu bagus. Terus, asalkan chipset HP Android kalian itu nggak kayak perasaan, Bun. Mudah banget panas kalau misalkan lihat mantan bersama yang baru. Aduh, si eneng. Tapi pertanyaannya nih ya, rendering mana yang paling ringan? Ya, karena saking langkahnya pertanyaan ini, sampai belum ada profesor yang bisa jawab, Bun. Nah, di video sekarang, itu Mbak Ojan bakalan tes keempat jenis rendering berikut sama FPS meternya. Dan FPS meter ini bisa nge-record rata-rata FPS yang didapat. Jadi bisa akurat banget, Bun. Pokoknya udah kayak angsuran lah di tanggal yang tepat. Nah, Mbak Ojan tes rendering ini di HP yang sama, di modul magisk yang sama, game yang sama, lokasi yang sama, karakter yang sama, bahkan posisi Mbak Ojan itu posisi yang sama. Jadi Mbak Ojan itu sekarang posisinya sambil nonggeng. Untuk gameplay yang pertama, di sini Mbak Ojan menggunakan rendering angel, atau rendering susah, Bun. Soalnya angel itu artinya susah. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu rendering angel, dan gimana cara memasang rendering angel di Android non-root, itu bisa cek di kolom komentar yang Mbak Ojan pin, atau di kolom deskripsi, Bun. Nah, rendering angel ini sebenarnya bukan sejenis rendering ya, tapi lebih masuknya itu ke driver game. Ya, nggak tahu juga sih, antara driver game sama rendering itu entah sama, atau beda. Kalau misalkan Vulkan sama Open GLS itu udah termasuk ke rendering, bukan ke driver game. Tapi ada juga, di game driver itu di situ tulisannya Vulkan. Ya entahlah, biarkanlah si JNudin yang tahu. Nah, sebenarnya, rendering angel ini bisa kalian gunakan untuk game apa aja, Bun. Contohnya game Genshin, game ML, game Babaji, UpUp, CODM, pokoknya semua game online itu masuk. Cuma ya, untuk rendering angel ini, spesifikasi yang harus kalian penuhi itu harus Android 10, itu minimal. Soalnya di Android 9 itu kagak bisa. Jadi di Android 9 itu drivernya belum dipasang, belum ada bawaannya dari Google, Bun. Tapi kalau misalkan kalian mau maksa, ya kagak apa-apa sih. Cuma ya, jangan sakit hati aja, Bun. Kalau misalkan ditolak ya. Nah, jadi syaratnya harus Android 10, atau ke atasnya, ke yang lebih baru, itu udah support. Dan untuk game, itu bebas game apa aja. Termasuk game offline. Oke, di sini untuk rendering angel, itu rata-rata FPS yang didapat adalah, bentar kita deketin dulu, agak-agak buram. Oh, ternyata di sini FPS-nya adalah 40. Itu rata-ratanya. Sekarang kita coba, berubah menjadi rendering Vulkan. Nah, ada sebagian yang main game Genshin, pakai Vulkan itu Force Close. Tapi Bang Ojan kagak aneh ya. Nah, di sini Bang Ojan menggunakan rendering Vulkan, dan langsung aja kita record FPS-nya. Di sini pakai karakter yang sama, domain yang sama. dan posisi Bang Ojan lagi nonggeng juga sama. Jadi, nggak ada yang berubah, bukan? So, langsung aja kita tes. Terima kasih telah menonton! Oke, di sini gameplay-nya sudah selesai. So, langsung aja kita cek FPS rata-rata yang didapat. Dan setelah Bang Ojan menggunakan rendering Vulkan, FPS yang didapat yaitu 39 FPS. Jadi, cuma beda 1 FPS aja sama angle atau angel pun. So, sekarang kita ubah menjadi rendering SKIA GL. Yang katanya sih rendering ini benar-benar paling ringan di antara semua rendering. Jadi, Bang Ojan udah tes rendering angel, terus rendering Vulkan, dan sekarang SKIA GL. Nah, untuk perbedaan di grafiknya itu nggak terlalu jauh ya, bun ya. Jadi, jangan berpikiran terlalu jauh sampai ke Australia ya. Perbedaan rendering itu cuma ngebedakan beberapa frame aja. Jadi, nggak nyampe ke si gambarnya burik lah. Atau mungkin kalian pakai Vulkan tiba-tiba cerah, tiba-tiba si gambarnya benar-benar 3 dimensi banget. Nggak, cuma bedaannya itu cuma 5-10% di saat kalian mengganti rendering. Jadi, jangan terlalu jauh efisitasinya. Atau mungkin mengganti rendering itu dari bermain game, mendapatkan 30 FPS, terus tiba-tiba pas ngeganti jadi 60 FPS atau jadi 75 FPS. Nggak, nggak kayak gitu. Perbedaannya cuma 1, 2, atau 3 FPS aja. Jadi, jangan terlalu jauh. So, di sini untuk rendering SKIA GL. Oke, sudah selesai gameplaynya. Dan kita coba lari-lari dulu, biar agak lama ya, bunya. Dan untuk rata-rata FPS, kita close dulu. Kita lihat berapa FPS yang didapat. Dan untuk FPS setelah menggunakan SKIA GL, yaitu 43. Jadi, perbedaannya itu 4 FPS sama Vulkan. Ingat ya, bedanya itu nggak terlalu jauh kan? Cuma 4 FPS aja perbedaannya sama Vulkan. Sahabat Watcher mau mengganti rendering menjadi Open GLS. Ini rendering default-nya HP Android ya. Jadi, bukan custom. Ini memang udah bawaan dari Googlenya. Ya, sebenarnya sih semuanya bawaan. Cuman, Open GLS itu memang benar-benar real default. Jadi, nggak custom ataupun nggak di-edit. Kalau misalkan untuk Open GLS, gimana ya? Susah juga sih ditebaknya. Soalnya kan ini namanya juga rendering default. Jadi, emang udah bawaan dari Android-nya. Jadi, ya nggak ada kelebihan dan nggak ada kekurangannya. Kalau misalkan Vulkan itu kelebihannya ya, si grafiknya agak-agak lebih pader. Sedangkan untuk SKIA GL itu agak-agak lebih ngeblur. Tapi, hanya 5-10% aja. Nggak nyampe. Kayak kita ngerubah dari balance ke tinggi ataupun dari tinggi ke sangat tinggi. Buat kalian yang pengen ngerubah rendering di HP Android yang sudah di-root ataupun yang belum di-root, itu bukan di kolom komentar, Siti, tapi di playlist video. Soalnya, Bang Ojan udah pernah membuatkan videonya. Gak tau ya, lupa ya videonya berapa ya. Oke, disini gameplay-nya sudah selesai. So, langsung aja kita cek FPS rata-rata kalau misalkan menggunakan rendering dia foul. Kita stop dulu. Kita cancel. Maksudnya tekan OK. Nah, disini untuk FPS yang Bang Ojan dapet ya itu kagak jelas. Ternyata 42 FPS kalau kita menggunakan Open GLS, Bun. Nah, jadi keempat rendering tadi sudah Bang Ojan coba dan udah ada hasilnya. Dan hasilnya kayak gini, Bun. Dari SKIA GL sampai ke Vulkan itu FPS tertingginya dipegang sama SKIA GL. Dan paling rendahnya adalah Vulkan. So, kalau misalkan kalian punya jawaban sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar. Pokoknya ini FPS-nya benar-benar akurat. Kagak nyengsel. Ya, Bang Ojan harus pamit, Bun.